Jika kalian berpikir 5 pertandingan terakhir tanpa kekalahan Persif Bandung adalah sebuah kebetulan, maka simak saja video berikut ini. Ada sebuah narasi sesat ketika Persif begitu kesulitan untuk menang melawan Rans Nusantara dan PSIS Semarang, yang mana kemenangan Maung Bandung kala itu cukup dramatis dan hanya selisih satu gol. Kemudian muncullah narasi yang mengatakan jika Persif itu dibantu wasit, dan kalaupun tidak Persif itu menangnya hanya kebetulan saja. Narasi sesat yang entah datangnya dari mana itu, namun begitu masif suaranya kala itu. Di balik layar pertandingan tampaknya ada satu hal yang para hater selupakan. Persif eranya sudah berbeda, kali ini mereka dipaksa untuk menang. Dipaksa oleh seorang pelatih Kroasia bernama Bojan Hodak. Situasi locker room di half time memang terlihat sepele. Namun bagi pelatih profesional, 15 menit tersebut merupakan waktu terbaik baginya untuk mengangkat mental tim. Tampang memang tak bisa berbohong. Itulah kata-kata yang dapat menggambarkan bagaimana kemarahan Bojan Hodak saat memotivasi para pemain Persif untuk menolak kekalahan ketika melawan tim ibu kota Persija, Jakarta. Bahkan seorang abah mohtar sampai dibuat kaget dengan hentakan meja dari pelatih berkepala pelontos ini. Daisuke Sato, Rahmat Iryanto, dan Fred Sebutuan adalah beberapa pemain yang tampaknya merasakan betul efek kemarahan dari seorang Bojan Hodak. Ia memang belum lama menjadi bagian dari keluarga Maung Bandung. Namun melawan Persija, ia sadar. Ada harapan dari para bobotoh. Yang intinya, tolonglah Sip, kita jangan sampai kalah lawan mereka. Itulah yang tampaknya benar-benar diterjemahkan oleh Bojan Hodak saat memberikan semangat berapi-api bagi anak asuhnya. Kemudian yang terbaru saat melawan Persikabo, di babak pertama Persik bagai tak punya semangat juang. Lagi dan lagi ia marah. Ia memotivasi tim Pangeran Biru dengan caranya. Dan yang terjadi, di babak kedua Persik berhasil lesatkan dua gol. Karena ia sadar tim ini sedang dalam tren positif. Maka melawan Persikabo jangankan kalah. Seripun ia sungguh tak mau. Maka tak ada kata lain saat itu selain kita harus menang. Taktiknya orang ini memang gila. Setiap pergantian pemainnya benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala. Saat pertandingan melawan PSIS Semarang, di menit 76 Bojan Hodak menarik Ezra. Kemudian memasukkan Rian Kurnia. Dan yang terjadi Rian Kurnia menjadi sosok penentu yang berhasil memaksa pemain PSIS untuk melanggarnya di kotak penalti. Yang mana kecepatan Rian Kurnia merebut bola akhir berbuah hadiah titik putih untuk Maung Bandung. Yang kemudian disempurnakan oleh eksekusi dari Mark Locke. Saat melawan Persija juga tak kalah gilanya. Saat itu Persib tertinggal 1-0. Persib tak punya striker buas selain Ciro. Mereka memang masih punya David da Silva. Namun kondisinya masih sangat meragukan untuk tampil. Hodak pun jeli. Ia tahu DDS tak akan bisa jika dipaksa bermain sejak awal. Maka ia pasang siasat dan memainkan bomber Brazil itu. Saat para pemain lawan telah kedodoran. Ia masukkan David da Silva di menit ke-80. Dan yang terjadi, pergantian pemainnya efektif. Kemudian Persib pulang dengan kepala tegak. Yang akhirnya tuan rumah gagal menang dan harus puas berbagi angka. Saat melawan Persikabo juga tak kalah gilanya. Persib belum aman dan hanya unggul 1 gol. Kemudian di menit 67, ia memasukkan Ezra Walian dan Arsan Makarin. Dan yang terjadi sungguh di luar nalar kita semua. Dua pemain ini sukses jadi aktor gol kedua Persib. Yang mana umpan dari Arsan mampu disempurnakan oleh Ezra ke gawang Persikabo. Coba untuk langsung bermain direct kali ini. Kita saksikan bagaimana Ezra Walian ada di sana. Ezra Walian! Awal pertemuan Hodak dan Persib terjadi di Jakarta. Saat itu bos Persib Teddy Chahyono memberikan suatu challenge. Apakah bisa Bojan Hodak membawa Persib keluar dari zona degradasi dan masuk ke 4 besar. Sungguh misi itu adalah misi paling ekstrim. Apalagi tim ini bukan tim yang pemainnya ia pilih sendiri sedari awal. Tapi dari raut wajah memang orang ini tampaknya menyukai tantangan. Ia terima misi berat itu. Dan mengatakan, saya ingin memperbaiki dulu kualitas pemain di lapangan ketika bermain dan kekompakan timnya. Karena intinya masalah Persib Bandung ini adalah masalah kekompakan yang belum terjaga. Sebuah problem yang benar-benar telah menjadi unek-unek dari para supporter. Saat menyaksikan tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini bertanding. Ada prinsip yang menarik dari pelatih berkepala pelontos ini. Sebelum melawan tim juru kunci Bayangkara FC di pekan depan, ia sama sekali tak mau meremehkan tim lawan. Tapi apa yang ia katakan? Tidak peduli tim itu dari 3 teratas atau 3 tim terbawah. Kami akan coba untuk meraih kemenangan. Dan bermain 100% di pertandingan. Kami juga tidak memandang enteng lawan. Sebuah statement yang menurut kami punya 2 makna besar. Yaitu kalian jangan pernah besar kepala dengan meremehkan lawan. Dan kalian juga jangan pernah takut untuk menang melawan tim sekuat apapun. Di kepelatihan Bojan Hodak sempat ada suatu hal yang sedikit tak lazim. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi para Boboto. Tentang mengapa Bojan Hodak membuat tim ini seperti kerja bagai kuda. Yang mana setelah pertandingan, para penggawa pangeran biru sama sekali tidak mendapatkan libur. Yang mana era kepelatihan Luis Mila, sehari setelah pertandingan, para pemain diberikan satu hari libur untuk beristirahat. Ternyata ia ingin supaya ada keseimbangan stamina bagi para pemain. Pelatih ini juga tak mudah percaya. Tak mudah terpukau. Dan tak mudah kagum dengan sosok pemain. Saat ramai Boboto meminta dipermanenkannya seorang Levi Madinda. Yang mana pemain pinjaman dari Johor Darul Takzim ini tampil luar biasa di pertandingan terakhir melawan Persikabo. Bojan justru berkata lain. Kita lihat nanti karena ini hanya satu laga. Anda tidak bisa menilai pemain hanya dari satu laga saja. Harus melihat konsistensinya bermain bagus di setiap pertandingan. Tutup Hodak. Jelas pelatih ini bukan pelatih dengan mental tempe yang begitu cepat puas. Istilahnya ketika pemain belum memberikan segalanya untuk tim, maka jangan harap akan mendapat rasa kagumnya. Riwayat ketegasan Bojan Hodak memang tak bisa disembunyikan. Di tim lamanya begitu banyak kita temui cara pelatih ini marah dan membakar semangat para pemainnya dengan barbar. Maka di era kepelatihan Bojan Hodak lah para pemain yang punya mental kuat akan bertahan. Dan pemain yang punya mental tempe akan berguguran. Dan buat kamu para bobotoh, apakah kalian setuju dengan metode keras yang diterapkan oleh Bojan Hodak untuk Persik? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ya, mau pakai cara lembut atau cara super keras kayak Coach Bojan ini, bobotoh mah ikut aja. Yang penting Persik Aing menang. Karena kebanggaan dalam mendukung tim ini adalah ketika tim ini menang kemudian pulang dengan kepala tegak. Maka kaos Persik 1933 adalah kaos distro yang sudah kita pilihkan buat kalian. Yang bedain kaos ini dari kaos lainnya, desainnya simple, namun elegan. Dipakai neribun bisa dipakai. Nongkrong juga berwibawa. Selain itu, kaos yang menceritakan tentang betapa cintanya bobotoh dalam mendukung Persik juga tersedia ya. Kaos ini nggak lagi pakai pre-order. Dan saat kamu pesen akan dikirim di hari yang sama. Dan dikirimnya juga dari Jawa Barat. Jadi nggak bakalan butuh waktu lama buat langsung kamu pakai. Yuk jadiin kaos-kaos ini gacuan kamu baik itu saat nongkrong apalagi buat neribun.